Intro Penjabat Bupati Maluku Tengah Dr. Muhammad Marasabesi SPSTM Tej mengambil sumpah jabatan dan melantik Kepala Pemerintah Negeri Tamilo Kecamatan Amahe Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Haya Kecamatan Tehuru Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hila dan Ureng Kecamatan Lehitu Saudara Sukari Tomogola, Saudara Muhammad Taib Namakuli, Saudara Arifin Niyapili, Saudara Ayub Muni Sebelum saudara-saudara diambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan yang dilaksanakan di kantor bupati juga turut dihadiri Dandim 1502 Masohi, Staf Ahli Bupati, Pimpinan OPD, Camat Amahe dan Saniri Negeri Selaku Pejabat Bupati Maluku Tengah, tugas saya untuk melaksanakan amanat ini dengan baik dan tepat Saya bersyukur bahwa seluruh proses dan tahapan yang dilakukan Mulai dari pemulihan, pelantikan, pengambilan sumpah dan seri terima jabatan telah sesuai dengan peraturan dan kecantuan yang berlaku Seluruh tahapan ini berjalan dengan baik atas kerjasama dan kerja keras semua pihak Baik para mantan kepala pemerintah negeri, camat, OPD, termasuk kesadaran dan kedewasan masyarakat yang telah berperan aktif Dalam proses menghadirkan kepala pemerintah negeri yang definitif Selaku Pejabat Bupati, saya punya tugas melaksanakan amanat dengan baik dan tepat Saya bersyukur bahwa seluruh proses dan tahapan yang dilakukan mulai dari pemulihan, pelantikan, pengambilan sumpah Dan seri terima jabatan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku Seluruh tahapan ini berjalan dengan baik dan kerjasama dan kerja keras semua pihak Baik itu para mantan kepala pemerintah negeri, kemudian saya berikan apresiasi kepada para camat Dan juga kepada OPD, terutama saya punya tim, termasuk juga kepada badan jim dan kapal jajaran yang luar biasa Ini sudah mati kami Untuk itu, saya kepada saudara yang telah dilantik, saya tegaskan bahwa tugas yang tanggung jawab dan diembang sangat berat Jadikan langsung kerja pemimpin sebelumnya sebagai bani evaluasi Sebab pembangunan harus dilakukan secara bersenambungan Berkesenambungan, gunakan ADD dan ADD secara baik dan amputabel Untuk kesehatan masyarakat dan kesuksesan pembangunan di negeri Teruslah menjalani komunikasi, koordinasi kolaborasi dengan pemerintah kecamatan Dan juga para perkopinjam, jadi Dandrami dan Kaposik Dan juga OPD-OPD yang ada di lingkungan Kita mengucapkan selamat kepada saudara-saudara semua S.W.T. Tuhan yang maafkan berkahnya Bagi kita semua hari ini dan yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih